Sebagai tuan rumah, Indonesia sudah siap untuk menyelenggarakan turnamen berhadiah total 1,325 juta dolar AS atau hampir 20 miliar rupiah yang merupakan satu dari empat seri tertinggi level BWF World Tour Super Seripo. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PPP BSI M. Fadhil Imran pada selasa 23 Mei kemarin. Menurut Fadhil Imran, tahun ini Turnamen Indonesia Open 2023 tak hanya ingin sukses dari segi penyelenggaraan, tetapi juga sukses prestasi. Dirinya sangat berharap ada gelar juara dari pemain-pemain Indonesia. Selain itu, kejuaraan juga untuk mendukung geliat ekonomi, budaya, dan promosi pariwisata Indonesia. Seperti diketahui, penghitungan poin cabang olahraga belutangkis menuju Olimpiade Paris 2024 resmi dimulai. Indonesia Open 2023 menjadi turnamen BWF Super Seribu pertama yang perolehan poinnya masuk dalam Race to Paris. Indonesia Open sendiri akan kembali bergulir di istora GBK Senayan, Jakarta pada 13 hingga 18 Juni mendatang. Kepastian tersebut disampaikan oleh M. Fadhil Imran. Fadhil Imran menjelaskan, Indonesia Open akan menjadi ajang bagi para pemain untuk terus mengembangkan prestasi. Para pebelutangkis top dunia yang absen di Indonesia Masters Januari lalu pada Indonesia Open ini dipastikan akan hadir. Hal tersebut lantaran adanya regulasi BWF yang mana mewajibkan top 15 tunggal dan top 10 ganda untuk hadir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!